Pembangunan jalan lingkungan dan saluran drainase yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa di enam titik wilayah itu sudah menjadi prioritas utama dalam pengajuan warga melalui musrenbang desa beberapa waktu lalu, yang kini baru direalisasikan. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Cilebut Timur, Mulyadi, mengatakan pembangunan jalan lingkungan dan saluran drainase yang dikerjakan oleh warga dari bantuan dana desa tahap pertama sebesar puluhan juta rupiah itu diharapkan bisa bermanfaat untuk warga, juga bisa meningkatkan roda perekonomian di wilayahnya. Di desa tahap satu ada enam titik yang tersebar di beberapa RW, diantaranya RW 1 Kedung Halang, RW 2 Kedung Halang, RW Yambung Bukipa, dan Babakan Sirna, serta Kampung Petahunan Warna Sari. Itu prioritas pembangunan apa Pak? Itu ada jalan lingkungan, satu meter, ada jalan terak untuk masyarakat ke air. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.